hai 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 Assalamualaikum teman-teman ini coba teman-teman kita kasih tunjukin Bepong tanaman labu bukan bukan beta yang tanaman ini jadi waktu itu tuh kita buang sampah begitu ada biji labu toh jatuh di sini terus ditumbuh tumbuh jadi begini banyak ini menjadi begini banyak beberapa kali itu dia kan sebabnya mampu terus kita cek tuh di pembuatan kuning gini sudah jadi terus di su beberapa kali begitu jadi kayak kita pemalas cek begitu toh terus kemarin mama tua itu buang sampah lain mama tua cek iya ternyata ini buah so besar ya coba teman-teman ya ini so besar baru banyak makan dulu ya ini ada lagi di sini itu masih kecil semoga dia jadi lagi disini teman-teman itu masih kecil ini di dalam-dalam juga masih aneh yang masih besar kayak bola tenas itu ini tuh kita kayak mau petik bikin sayur cuma sayang karena kita tuh di Jawa kalau pergi di pasar tuh mau beli labu muda itu sandi ada bukan kayak di timur kalau kita mau beli pucu labu itu tuh labu muda itu ada banyak disini sandi ada teman jadi kadang dulu waktu beta awal-awal itu ingin makan sayur labu muda atau pucu labu tuh setengah mati kayak harus ini tuh mbak minta kayak disini tuh kita mau makan labu muda toh dulu tuh atau pucu labu dulu beta awal-awal datang di Jawa tuh beli makan terus beli di Pasar Jusundi ada jadi kayak pas beta piba jalan begitu enggak apa-apa dia ame toh ini petani tanam di sawah begitu beta minta padahal beta semuanya itu orang yang beta nekat saja minta karena beta setelah lebih pingin nah ini teman-teman nanti kalau buah banyak nanti beta mau bikin video masak sayur bukan sayur jagung muda jagung muda jadi kalau bisa itu kita jagung muda itu kita masak dengan ini buah labu muda ini dengan pucuk labunya begitu nanti kalau ini jadi banyak kita coba bikin video ya Bagaimana itu jagung muda masak jagung muda itu seperti apa terus bikin sayur labu labu muda semoga aja nih jadi semua jadi kita bisa bikin video Oke kita lanjut dulu eh lanjut di belakang rumah ternyata ada bunga papaya jadi pagi ini kita mau bikin sayur bunga papaya so terlalu lama toh kita sudah makan ini dengan papaya sedikit anak sah enggak papa sabantar kita campur dengan biat bunga daun biar agak banyak sedikit Oke segini saja kita pindah di belakang rumah ternyata ada sedikit juga sebiak apa-apa kita ambil ini bepung tangan nih agak sakit abis pindah sebelah lagi jadi kita coba karena kita ambil ini kita ambil punggung kebun kita ambil dan papaya sedikit teman-teman daun pala kapal sedikit kita dapatkan sedikit untuk campur Alhamdulillah ini lumayan juga ya teman-teman kita ada kebun walaupun kecil ada sedikit tanaman ini kita bisa manfaatkan untuk membuat satian bagi keluarga ini aku sudah dapat daun papaya dan bunga papaya dan siap untuk direbus jadi ini aku acaranya masak ditunggu ya teman-teman masak pakai luang airnya sudah mendidih kita masukin kita rebus dulu daun papaya sama bunga papaya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tak lupa teman-teman ini aku tambahkan juga garam biar nanti ketika pas dia sudah mateng itu warnanya tetap ijo cantik gitu teman-teman sambil nunggu daun papayanya masak kita siapkan bumbu-bumbunya dulu yuk kita pakai bumbu apa aja ini tadi aku udah kupas semua semua bumbu-bumbunya kita siap untuk merajangnya aja teman-teman apa aja sih bumbu yang aku gunakan ini aku pakai 4 siung bawang putih dan 7 siung bawang merah setengah buah bawang bumbai cabai dan juga lengkuas secukupnya cabainya sesuai selera ya untuk melengkapnya aku pakai jamur kuping teman-teman nah ini semua bumbu-bumbunya kita potong-potong aja kita rajang aja gitu mudah untuk jamur kuping juga kita iris memanjang kayak kayak irisannya itu kayak yang biasa kita campur di mie gitu manjang kayak kurek halus gitu oke semua bumbu sudah siap kita cek kita balik ini daun papayanya biar dia masaknya merata ya teman-teman dan alhamdulillah udah mateng ini aku tiriskan dulu masukin ke saringan kita tunggu sampai dia nggak begitu panas hangat gitu ya nanti habis itu kita rajang yang kita rajang ini daun papayanya aja kalau bunganya nggak usah rajangnya kasar aja sesuai dengan seleranya teman-teman aja ya gimana rajangnya oke semua bahan sudah ready ya teman-teman cus kita panaskan minyaknya tadi aku juga udah nyiapin ikan tongkol gorengnya kita masukkan ini bumbu-bumbunya aku pertama bawang merah bawang putih sama lepas dulu kalau udah mateng baru tambahkan bawang bombay dan cabai tunggu sampai ini bawangnya masak agak kekuningan gitu baru nanti ini teman-teman kalau bawangnya udah masak kita masukkan jamur kuping nah ini kayak disini hmmm aromanya udah mau tercium nih harum banget dan sebetulnya aku disini tuh kepanasan banget teman-teman yuk cus masukin jamur kupingnya aku tambahkan bumbu-bumbunya sekalian aku pakai juga saus tiram dan ini kaldu ayamnya itu opsional terserah teman-teman oh iya tadi aku masukin gula sedikit sama garam cuma nggak kesyut selamat menikmati 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 biar menambah rasanya makin sedap so abis itu kita masukin daun pepaya sama bunga pepayanya aku tuh kalau makan pakai sayur ini teman-teman pakai nasi panas ya Allah sedap sekali paling seneng nih makan ini bunga pepaya apalagi campur ikan tongkol Alhamdulillah udah mateng saatnya kita sarapan teman-teman nah ini hasilnya Alhamdulillah waktunya sarapan mari sarapan teman-teman Bismillahirrohmanirrohim Allahumma beriklanafi merusakkan awad kira mari makan teman-teman Masya Allah sedap sekali aku tadi juga goreng ini tempe ya untuk berlengkapnya biar lebih mantel gitu ini tempe menjez tempe menjez tuh bahasa indonesianya apa yang gak paham aku pokoknya kalau di daerahku namanya tempe menjez gitu teman-teman oke terima kasih banyak teman-teman udah nonton video aku dari awal sampai akhir minta bantuannya teman-teman untuk subscribe like dan juga komen positifnya ya juga teman-teman boleh share video aku ini ke teman ataupun saudara semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax